Ini setengah lingkaran, setengah bulat, tabung ya. Ini yang ratanya ke sini, yang setengah lingkaran ke belakang, itu urutannya, satu, dua, tiga, bahasnya setengah. Kalau kita balikin, kaki satunya kan ke bawah ini emitter. Kita ngadapnya seperti ini kan, berarti kan tiganya, konektornya ke bawah kalau seperti ini, tinggal kita balik. Jadi yang melengkungnya ke kiri, ke arah kiri, kanannya yang ratar, sudah. Jadi yang tiga kan, jadi konektornya kan tiga. Kalau kita pasang langsung seperti ini, ke rangkaian, nanti dia kan emitter ke atas, akhirnya kita balik. Jadi yang lengkung tadi ngadap ke kiri, sekarang dia ngadap ke kanan. Ini lihat dari atas ini ya. Fisiknya, secara gini fisiknya. Jadi bisa, kita balik. Tapi jika basisnya di atas, itu harus proses ya. Jika transistornya seperti apa, harus dibuat seperti itu. Bakul ke atas kolektor, tidak bisa. Di sini kan, lupa mengganti ke balik kan, kita kan emitter di bawah biasanya. Kita kolektornya di sini, di mana itu rangkaiannya. Ini kan nggak masalah, rangkaian tidak akan berubah. Tinggal kita balik, sudah. Yang tiga jadi ke atas, yang satu ke bawah, yang dua tetap ke tengah. Nah ini buat datar saja kan, karena di datar gitu kan. Datar saja. Ini bisa digeser, masih bisa digeser ya. Ini bisa di kanan, jadi jarak antara kolektor, basis, dan emitter itu lumayan bisa digeser-geser ya. Cukup, cukup. Untuk jangka luar pun cukup. Tapi kalau untuk OPM, nanti A itu nggak bisa, karena di KTIC itu kita tidak bisa menggeser, sedikit segeser dia sudah tergabung dengan yang lain. Itu persis. Nah nanti kalau ininya kesulitan, nanti kita apa-nya nanti, simulasinya saja, nggak usah bikin di sini-nya nantinya. Susah itu. Kalau kita punya program, program yang detail, program yang detail tidak ada, kita tidak bisa. untuk membuat, apa namanya, OPCB untuk IC. Seperti kita, Orcan, Eagle, ada program software untuk bikin OPCB, itu bisa. Nanti disediakan ya. Tapi itu harus di edit lagi, itu terlalu tipis. Nah, terlalu tipis dia ya. Makanya kecuali kita nanti menggunakannya untuk sablon. Kalau sablon dia harus kebalik dulu. Kalau yang ini kan tidak langsung ya. Kalau enggak, nanti dia, nolajarannya kebalik dulu. Imponennya. Susah. Makanya dia, harus ada software untuk editing gambar. Desain gambar. Bisa work. Untuk ACTI. Ini dia. Atas. Ini kan kalau dipasang sini, kebalik. Satunya adalah emitter. Artinya emitter yang di atas itu selektor. Ini kita balik. Yang rangi rata ini ke kanan. Soalnya yang rata ini, kita lihat dari yang datar ini. Yang setengah lingkarannya, ke arah depan. Kita kebalik. Yang tiga jadi ke atas. Yang dua tetap. Yang satu jadi ke bawah. Tapi kalau dia salah satunya berbeda, umpamanya basisnya di nomor satu, atau basis nomor tiga, atau kita harus, rangkaiannya harus lihat komponennya dulu. Baru kita membuat rangkaiannya. Dipaskan. Dia dimasukkan dari atas atau dari bawah. Bisa dibalik. Kalau ini bisa dibalik balik. Kalau di tengah, ini basisnya di tengah. Itu enggak apa-apa salah. Kalau transistor yang model ini, ada juga basisnya di tengah. Tapi kalau yang dia model istilah, itu model jengkol istilahnya. Kita lihat bentar. Itu harus pas juga. Enggak bisa. Jadi tidak semua transistor itu, jenisnya ribuan. jenisnya ribuan. Kalau fisiknya itu hanya beberapa. Cuma jenis isinya itu ribuan. Saya tampilkan ini. Bisa kalian bisa lihat juga. Ini yang tadi. Ini yang seperti yang saya bilang tadi. Ini harus fisiknya harus. Ini tidak bisa kita pindah-pindah. kakinya dua. Yang ke bawah ini biasanya ground. Itu harus persis. Kalau yang ini masih bisa. Ini yang segi empat. Masih bisa. Agak goyang dikit. Tapi kalau dia goyang hanya goyang ini. Kalau kakinya basisnya bukan di tengah, itu tidak bisa. Harus persis lagi. Dan kebetulan yang setengah lingkaran ini. Kebetulan ini juga basisnya di tengah. Itu kebetulan. Kalau ini tidak bisa. Yang ini masih bisa. Tidak asal basisnya di tengah. Kalau ini tidak bisa. Ini harus kakinya pas. Itu cuma dua ini. Yang basisnya kebodik biasanya. Makanya ini di balku. Seperti yang bukan sojar. Ini itu daya besar. Seperti ini. Untuk transistor rumah. Kita kebetulan gambar. Kita itu gambar yang sederhana. Gambar yang sederhana. Anaknya untuk kataristik. Ini 3M. 3M. Tunggu sinyal kecil. Kalau yang tadi. Itu sudah besar ini. Ini daya besar. Ini juga ada. Tapi masih ini. Fat juga seperti ini fisiknya. Suarga Fat. Ini mirip-mirip sama. Karena bukan historis juga. Cuman dia tinggal juga kakinya. Bedanya dia tidak punya tegangan jansi. Dia punya kanal. Sama. Tanya dia untuk ini lebih halus. Kalau suara. Karena dia tidak ada. Panasnya lebih rendah. Ada tegangan langsung ada arus. Ini harusnya. Cuman dia. Ini nya. Garis bebannya lengkung ya. Kayak parabola. Nah. Ini ya. Arus terjati kita. Nah. Ini kalau yang kita. Kebetulan fisiknya. Yang itu tadi ya. Yang setengah lingkaran tadi. Sehingga tidak masalah. Kita mau. Olah-balik. Nyaranya juga. Tidak terlalu ketat. Kalau yang. Tadi. Yang bulan tadi itu ya. Tadi itu tidak bisa. Arus pas. Nah. Seperti itu. Kita buat disini. Tidak ada sembarangan. Harus diukur dulu. Tapi. Ini nya milimeter. Itu ya. Sekian milimeter. Nah. Ini masih longgar. Oke. Ini masih bisa. Sekarang saya cek. Yang. Ini kalian. Yang sudah dibuat. Dua itu ya. Dua siapa yang sudah selesai. Untuk karteristik. Atau. Dua cuma ya. Dua. Pengukurannya. Yang pertama aja yang lama ya. Yang kedua. Itu hanya sekali ukur. Kalau dia benar. Sudah langsung dapat. Sehingga. Inputnya aja ya. Kalau bisa. Diturunin ya. Itu kalau yang pertama. Yang lebih. Coba. PCB nya Pak. Iya yang PCB nya. Yang lebih cek PCB nya. Ini Pak. Saya mau nampilin Pak. Iya. Coba Pak. Karena dari belajar yang pagi. Yang pagi masih ada yang salah. Itu. Ada yang di jumper. Itu ya. Ini Pak. Ini yang mana nih. Yang atas dulu ya. Yang karakteristik transistor. Teristiknya. Ini cukup. Bisa. Bisa cukup. Bisa. Bisa. Bayang bawah. Ini yang bentuk lombang keluaran. Yang ada R itu nih ya. Nanti final jumper ya. Itu geser di bawah. Iya Pak. Ini bawa. Geser dikit. Coba geser. Nah. Ini R itu besar. R itu kecil ya. C1. C3. C2. C2. C4. Ya. Ya. Nah ini. Satu. VCC kamu itu. Groundnya harus digabung ke yang bawah ya. Padahal kan dua. Harus itu digabung Pak. Ini kan belum digabung ya. Yang paling kanannya nih. Harusnya nyambung ke bawah langsung nih. Ke sini ya Pak. Iya. Ini kan kabar. VORnya kan. VORnya di sini kan. Iya. Langsung ke bawah nih. Langsung ke bawah aja. Atas yang ditarik ke bawah. Yang atas. Yang atas. VORnya kan siapa ya. Yang atas tarik. Nah ya. Ya itu. Bawah. Kan groundnya ke bawah. Nah itu kan. VOR kan sablanya. Pakai kabel nanti. Ya. Oh iya. Ya seperti itu. Ya. Ini kan VCC. Tegang VCC. Kabel. Ini VOR juga kabel kan. Ini VIN juga kabel. Yang lainnya baru komponen kan. Iya. Sebelum ini VOR-nya itu kan dia. Ini basis ya. Ini kolektor. Ini kan C2 ya. Benar. Iya benar. Benar-benar. Cukup kayak gitu. Cukup kayak gitu. Nah. Cukup. Coba yang lain. Sudah. Nah sekarang dibuat itunya ya. Simulasinya. Nanti sih mbak. Kita nggak mungkin ke kampus soalnya ya. Karena. Iya mbak. Masih ada yang karyawan yang kena. Ada curiwan dosen teknik kan. Ada juga yang kena kan. Covid. Jadi kita nggak mungkin ke kampus. Apalagi malam. Yang pagi aja nggak bisa. Apalagi kan semalam ya. Jadi kita sampai simulasi aja nanti gitunya. Jadi cuman di laporannya nanti. Di hasil ini kan hasil simulasi sama perhitungan ya. Pengukuran tidak. Hasil PCB-nya dilampirkan ya. PCB-nya dilampirkan ke laporan nanti. Ayo siapa lagi? Si Ambiya sudah. Kita nggak bisa ke kampus kayaknya ya. Rencananya. Saya kan Januari ini ke kampus kita rencananya. Saya praktek. Itu nggak bisa. Saya sudah sebulan ya nggak ke kampus. Biasanya seminggu dua kali saya ke kampus. Sekarang nggak sebulan. Karena ada kena. Itu bahaya kan. Kata masih tetap lagi. Kata tanggal 21. Nah kita kan tanggal 25. Aduh dia. Ayo siapa? Ambiya sudah. Nanti tinggal dibikin itunya ya. Ambiya ya. Simulasi ya. Iya Pak. Tersistonya kan itu. Yang 2N 3904 ya. Ayo siapa lagi? Pasnya PCB-nya belum. Tapi baru apa udah bikin simulasinya udah bikin. Ya mungkin PCB-nya dulu. Jangan dibalik. Udah berapa minggu nih kita libur. Kalian juga libur. Oke siapa lagi? PCB-nya dulu yang perlu diinikan. Kalau simulasi kita tuh secara software itu ya. Ketalannya kecil. Kalau di praktek itu tetap prakteknya itu yang lama harusnya. Makanya kenapa ini satu SKS bisa 14 kali pertemuan kita kan? Prakteknya lama sebenarnya. Makanya bikin PCB-nya yang diutamakan dulu. Karena tidak ada lagi protikum yang yang seperti ini yang kita di elektro. Nyalanya tinggal pake dulu ya. Tentang membuat. Ayo Agung gimana? Sama Pak. Saya mau ulas malah bikin rangkaian ya sih. Tidak kepikiran PCB-nya Pak. PCB-nya dulu. Malam saya bikin tuh. Iya sama saya juga Pak. Malam ini mungkin Pak malam ini. Yaudah terbaksa minggu depan lagi kita itunya ya. PCB-nya dulu. Yang seperti minimal seperti si Ambi Ariski tadi. Pakai Word aja cukup. Kalau untuk transistor yang model begitu. Transistornya model begitu masih bisa kita pake Word. Tapi kalau transistornya seperti yang saya tampilkan yang tadi. Atau nanti transistornya bukan basisnya di tengah. Itu harus kita lihat dulu. Tapi transistor ini kan masih bisa. Hampir seperti R aja dia sebenarnya. Cuma tiga ya. Seperti dioda gitu kan. Cuma tiga. Dia tidak selalu asal dioda transistor kita ininya. Akhirnya kita geser-geser. Kalau nggak ada lagi ya. Deguh depan harus siap ya. Sama simulasinya. Iya Pak. Iya Pak. Minggu depan Pak. Sekarang, tandain dulu nih. Belum. Ini simulasinya malah udah jadi nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau izin sholat boleh Pak. Hah? Saya mau izin sholat. Ya ini udah. Ini temenmu nggak ada lagi ini. Udah. Tapi ini yang minggu depan nih ya. Kasih tau yang lain ya. Ini kita kan ada 7 orang. Eh 11 orang. Cuma paling 10 nih ya. Ini yang satu nggak jelas nih. Kasih tau yang lain ya. Minggu depan sudah sama. Ininya kita masuk ke materi baru ya. Minggu depan. Ini kan ada 2. Silahkan kalau ininya. Minggu depan sekalian simulasi ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak.